Aksi mogok masal yang dilakukan Sopir Angkot 04 Trayek Depok Timur Pasar Minggu, Senin 4 Februari pagi membuat jalur transportasi lumpuh. Ratusan warga yang akan berangkat kerja telantar. Para pengmudi menggelar demo di depan kantor Dinas Perhubungan Depok, menuntut agar kembali diizinkan masuk ke dalam terminal kecil Depok. Menurut Sudar, salah seorang Sopir, pendapatan mereka menjadi menurun sejak perubahan rute. Omset mengurang nggak? Ya, yang jelas pasti. Pasti ya? Pasti. Soalnya kita kalau masuk terminal kan macet. Bagi Pak Kewa Sopir apa harapan ini? Ya, harapannya cuma bisa minta lalu. Harapan Sopir, minta masuk, kalau nggak bisa masuk dari situ, kasih jalan dari terminal. Di terminal itu jangan ada pengetiman, kasih jalan lurus, kasih jalan untuk keluar. Perubahan rute mengharuskan angkutan umum masuk ke dalam terminal Depok. Padahal untuk keluar masuk terminal membutuhkan waktu sekitar satu jam. Selain itu, banyak penumpang yang enggan masuk ke terminal dan memilih menunggu angkutan di tepi jalan. Salah seorang pengusaha angkutan, Pak Rulian, mengatakan, pemerintah kota Depok seharusnya mendengarkan aspirasi warga. Ia berharap rute angkot 04 dikembalikan seperti semula. Dari Depok, Angga Palevi, Postkota TV melaporkan.